Ada yang menarik saudara, sejumlah orang yang memiliki nama Agus dan tergabung dalam komunitas persaudaraan Agus Sejagat atau PAS memperingati hari Agus Nasional. Peringatan tersebut dilakukan dengan pemotongan tumpeng dan juga ramah-tamah para pemilik nama Agus. Puluhan orang yang memiliki nama Agus berkumpul di kawasan Tugu Palputih, Yogyakarta. Orang-orang bernama Agus yang tergabung dalam komunitas persaudaraan Agus Sejagat tersebut sengaja hadir di sekitaran Tugu untuk memperingati hari Agus Nasional. Peringatan hari Agus Nasional keempat yang dilakukan secara sederhana ini diisi dengan syukuran pemotongan tumpeng dan ikrar bersama. Suasana kekeluargaan dan kemeriahan acara begitu terasa karena di antara masing-masing Agus terlihat begitu menyatu sehingga menambah keakraban antaranggota. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mempererat persaudaraan dan kepedulian dalam menyambut era new normal. Untuk PAS atau komunitas persaudaraan Agus Sejagat ini didirikan atau dibentuk atas inisiatif dari teman-teman yang punya namanya ada unsur Agusnya. Sedangkan tujuannya adalah menjalin silaturahmi dan kegiatan sosial kita non-politik dalam situasi kondisi COVID-19 seperti ini kita harapkan kita bisa menangani bersama tetap menjalin persahabatan. Saat ini, anggota persaudaraan Agus Sejagat yang terdaftar hampir 1.500 orang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sejumlah kegiatan pun dilakukan diantaranya Aksi Sosial Abdi atau Agus Bangun Desa Indonesia di mana komunitas tersebut memberikan pelatihan dan pembuatan aplikasi marketplace. Nawawi, RBTV